Inilah Sandi Haryanto. Dengan tangan terborgo, pelaku penjembratan di jalan Ahmad Yani, Cepaka Putini, di gelandang petugas masuk ke Polres Metro Jakarta Pusat. Setelah sepekan bersembunyi di rumah kerabatnya, pria berusia 27 tahun ini akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Jagai Karsa karena resah terus diburu polisi. Kemudian ia pun diserahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Diduga ia beraksi sendirian atau pelaku tunggal. Tersangka tersebut berinisial EH, diantar oleh pamannya berinisial EK. Kenapa dia menyerahkan diri? Karena berdasarkan pengakuannya, yang bersangkutan si tersangka ini ketakutan dan resah karena dikejar-kejar oleh polisi. Aksi penjembratan yang dilakukan pelaku terbilang nekat dengan mengendari sepeda motor dalam kecepatan tinggi. Pelaku menarik tas korban yang saat itu menumpang Ojek Online pada 1 Juli lalu. Korban yang terpelanting langsung tawas akibat kejadian tersebut. Gina Jerhanggarawan melaporkan untuk NET.